Tahukah kamu bahwa di Indonesia bagian timur ada seorang Alawin yang memperjuangkan pendidikan di era kolonial Belanda? Siapakah beliau? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sosok habaib yang sangat dikenal di wilayah Indonesia Timur. Beliau lahir di kota Taris, sebuah kota kecil di dekat kota Siwun, Hadramud pada tahun 1891 Masehi. Sejak dini, beliau dididik langsung oleh ayahandanya, yaitu Al-Habib Salim bin Alwi Al-Jufri, seorang mufti dan kodi di kota Taris. Di bawah bimbingan sang ayah, Habib Idrus tumbuh menjadi pribadi yang alim dan pakar dari berbagai cabang ilmu. Hingga di tahun 1916 Masehi, di usia yang 25 tahun, ayahanda beliau wafat dan Habib Idrus menggantikan posisi ayahnya sebagai mufti dan kodi di kota Taris. Kalau Hadramud berada dalam jajahan Inggris, maka Habib Idrus bersama Habib Abdurrahman bin Nubaidillah Segaf memutuskan untuk berangkat ke Mesir, guna memberitakan kekejaman Inggris. Akan tetapi, langkahnya terhalang dan seluruh dokumen yang dibawa dirampas dan Habib Idrus dilarang berdakwa di negara Arab manapun. Dengan alasan inilah, beliau memutuskan untuk hijrah di Indonesia. Pada tahun 1925, Habib Idrus tiba di tanah Jawa. Beberapa kota di Jawa beliau singgahi, seperti Pekalongan, Jombang, dan Solo. Di kota Solo, pada tahun 1928, Habib Idrus dibanggil memimpin Madrasa Arabi Tuala Alawiyah di kota Solo. Dan Habib Idrus mengabdikan diri sebagai pengajar di madrasa ini. Tak lama kemudian, di tahun 1929, Al-Habib Idrus memutuskan untuk hijrah ke Palu Sulawesi Tengah. Di kota ini, beliau mendirikan sebuah yayasan pendidikan yang bernama Al-Khayrat di tahun 1930 Masehi. Sejak awal berdirinya Al-Khayrat, manajemen operasional dan keuangan di Al-Khayrat sepenuhnya ditanggung oleh Al-Habib Idrus dan siswa dikratiskan ketika belajar di Al-Khayrat. Di saat itulah, beliau menjalani dua profesi sekaligus, yaitu sebagai pengajar dan juga sebagai pengusaha guna menopang kebutuhan Madrasa Al-Khayrat. Hingga sekarang, Madrasa Al-Khayrat masih tetap ada dan berkembang sangat besar di wilayah Indonesia Timur. Atas jasa Habib Idrus tersebut, pemerintah memberikan nama bandara di Palu dengan nama beliau, yaitu Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya.